Selesai ditetapkan sebagai tersangka, Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi perbincangan utama di tanah air. Bahkan di situs mikroblok Twitter, kasus dugaan korupsi yang menjerat calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi ini menduduki trending topik dunia. Selasa 13 Januari 2015 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, topik calon Kapolri menduduki urutan ke-9 di topik utama dunia. Orang pengguna Twitter berkicau? Keren! Hanya di era Jokowi, calon Kapolri terjerat kasus korupsi. Pengguna Twitter lainnya berkicau? Ini calon Kapolri yang tertukan. Budi Gunawan diduga terlibat kasus penerimaan hadiah atau janji dalam masa jabatannya pada periode 2003-2006. KPK menyatakan penyelidikan kasus yang menjerat Budi Gunawan telah dilakukan sejak Juli 2014.